Pemirsa Kasana, setiap manusia pasti akan mati, kapan, dimana, bagaimana, dan dalam kondisi apa, tak ada yang tahu selain Allah SWT. Namun yang pasti, kematian ini pasti akan datang, dan waktunya sangat dekat sekali, karena terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda ataupun isyarat sebelumnya. Saat kematian itu datang, tahukah kita apa yang terjadi jika pada tubuh kita setelah dimakamkan? Ternyata tubuh kita ini akan mengalami pembusukan, tapi tidak terjadi secara serentak, tapi melalui tahapan-tahapan. Pada malam pertama, di kuburan, pembusukan dimulai pada daerah perut dan kemenuan. Subhanallah, dua bagian ini merupakan dua hal terpenting yang selalu menjadi pergulatan hidup manusia di dunia. Dua hajat, yang karenanya Allah SWT membuat manusia merugi di dunia ini, akan membusuk pada malam pertamanya di kuburan. Setelah itu, mulailah jasad berubah warna menjadi hijau ke hitaman. Setelah berbagai make-up dan alat-alat kecantikan membuatnya memiliki ragam pesona, Nanti tubuh manusia hanya akan memiliki satu warna saja. Pada malam kedua, mulailah anggota-anggota tubuh membusuk, seperti limpa, hati, paru-paru, dan lambung. Pada hari ketiga, mulailah anggota-anggota tubuh itu mengeluarkan bau busuk tidak sedap. Lalu seminggu setelahnya, wajah mulai tampak membengkat, dua mata, kedua lisan, dan pipi. Dan setelah sepuluh hari, terus terjadi pembusukan. Setelah dua minggu, rambut mulai rotok, dan setelah lima belas hari, lalat hijau mulai bisa mencium bau busuk dari jarak lima kilometer, dan ulat-ulat pun mulai menutupi seluruh tubuhnya. Setelah enam bulan, yang tersisa hanya rangka tulang saja. Maka setelah dua puluh lima tahun, rangka tulang pun musnah, tapi masih ada yang tersisa. Apakah itu? Yang tersisa dari tulang itu adalah semacam biji, dan di dalam biji tersebut, kita akan menemukan satu tulang yang sangat kecil, disebut tulang ekor. Tulang ekor inilah yang tidak akan hancur di makan tanah, meski ratusan hingga ribuan tahun. Bahkan tulang ekor inilah yang akan bertahan hingga hari kiamat terjadi. Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada bagian dari tubuh manusia, kecuali akan hancur di makan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor, darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis Riwayat Bukhari Tulang ekor ini pernah diteliti dengan dipanggang dengan suhu tinggi selama 10 menit. Tulang pun berubah menjadi hitam pekat. Akan tetapi sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh. Bahkan sel-sel itu dapat bertahan walau dilakukan pembakaran lebih lama. Uniknya, sebagian ahli mengungkap tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Ia merekam semua perbuatan baik-buruk mereka, dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya. Putih bersih atau hitam kotor. Semakin banyak energi positif atau kebaikan seseorang, maka semakin bersih tulang ekornya. Sebaliknya, semakin banyak energi negatif atau keburukan seseorang, maka semakin hitamlah tulang ekornya. Dari sinilah, balasan pada hari kiamat kelak tidak akan pernah tertukar. Dari tulang ekor inilah manusia akan kembali dicipta, dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Subhanallah. Pagi ini, Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Di era globalisasi seperti saat ini, pergaulan antara pria dan wanita seolah tidak ada batasan, mengaku atas dasar cinta. Keduanya mampu melakukan aktivitas fisik tanpa ikatan pernikahan. Salah satu akibat dari dosa ini adalah kehamilan. Kasus-kasus hamil di luar nikah ini sering kita temukan di lingkungan sekitar. Namun ada hal aneh yang terlihat pada wanita yang mengandung janin hasil perzinahan. Mereka bisa melahirkan di mana saja tanpa bantuan orang lain. Tidak terjadi perubahan signifikan pada tubuh, bahkan ditemukan dalam kondisi sudah melahirkan, tanpa ada yang tahu jika sebelumnya sedang hamil. Mengapa terjadi hal demikian? Adakah rahasia Allah di balik hal itu? Kondisi seperti ini banyak ditemukan dalam sosial di lingkungan kita. Bahkan karena mudahnya dalam proses tersebut, ibu yang mengandung bayi hasil perzinahan tidak sayang membuang bayinya. Ternyata kemudahan tersebut bukan menjadi sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka yang mengandung janin hasil perzinahan. Namun itu merupakan bentuk siksa Allah kepada mereka. Mengapa demikian? Wanita yang mengandung dari hasil pernikahan yang sah pasti akan mengalami sakit yang begitu menyiksa. Jangankan untuk melahirkan sendiri. Bahkan keluarga pun tidak sanggup untuk membantunya. Harus ada dokter yang ahli membantu persalinan. Begitu pula dengan biaya yang dikeluarkan juga cukup banyak. Ada beberapa fakta yang patut kita ketahui. Badan manusia hanya mampu menanggung kesakitan sampai 45 del. Tetapi ketika bersalin, seorang ibu akan mengalami rasa sakit hingga 57 del yang rasanya menurut para ahli, sama dengan 20 tulang yang dipatahkan secara serentak. Ketika bersalin, rahim ibu akan mengembang 500 kali daripada ukuran normal untuk menampung kandungannya. Darah yang hilang ketika melalui proses kelahiran normal adalah 500 ml atau setengah liter. Bukankah hal ini menjadi bukti betapa rasa sakit melahirkan itu luar biasa. Namun Allah SWT menjanjikan pahala untuk setiap rasa sakit yang dirasakan sang ibu. Kesulitan yang dialami oleh ibu hamil, baik letih, sakit, gangguan kesehatan, keciwaan, materi pada waktu yang banyak. Kesemuanya itu insya Allah ada pahala dan balasan yang dicatat untuk wanita hamil. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang mati karena melahirkan, maka ia mendapatkan pahala syahid. Seorang hamba muslim akan diberi pahala oleh Allah pada sebuah musibah yang menimpannya di dunia. Hingga duria mengenainya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Maka sakit yang saat melahirkan dan saat hamil lebih agung dan lebih besar. Lantas mengapa Allah SWT mempermudah proses persalinan wanita yang mengandung anak hasil persinahan? Hal tersebut serta merta karena Allah SWT mencabut rasa kesusahan itu sehingga tidak mendapatkan pahala sebagaimana wanita-wanita lain yang bersusah payah ketika hamil hasil pernikahan yang sah. Kemudian ketika melahirkan mudah saja anak itu keluar, maka pahala sakit karena melahirkan anak itu telah diangkat darinya. Oleh karena itulah tak sedikit kasus, setelah anak itu lahir, ada saja kasus bayi dibuang, bahkan na'uzubillah ada yang dibunuh, agar tidak meninggalkan jejak. Mengapa sampai begitu kejam? Karena perasaan kasih sayang juga telah dicambut darinya oleh Allah SWT. Allah wala bisawab. Pemirsa ke sana, kita tentu tak asing lagi dengan aplikasi Google Maps yang merupakan salah satu teknologi internet yang canggih. Google Maps dirancang khusus bagi pengguna untuk dapat menemukan tempat terbaik melalui informasi peta yang telah ditawarkannya. Namun percayakah Anda jika teknologi ini ternyata mampu membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW pada 14 abad yang lalu? Dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda di depan para sahabatnya tentang jarak antara dua pintu surga. Beliau membandingkan ukuran tersebut sama besarnya dengan jarak perjalanan dari kota Mekah dan kota Hajar. Atau sama juga dengan jarak Mekah dengan kota Busyara di Surya. Nabi SAW bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua pintu yang ada daun pintunya dari pintu-pintu surga seperti antara Mekah dengan Hajar atau seperti antara Mekah dengan Busyara. 14 abad kemudian setelah dilakukan kalibrasi dengan aplikasi Google Maps, ternyata terhitung bahwa jarak dari Mekah kedua kota yang berbeda itu sama persis menunjukkan angka 1.272 km. Apakah ini suatu kebetulan atau memang suatu musisat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad? Mengingat Nabi sendiri merupakan seseorang yang hidup di abad ke-7, saat itu belum terdapat GPS, satelit, pesawat, ataupun roket luar angkasa. Lantas dari mana beliau bisa tahu akan hal ini? Tentu bukan dari dirinya sendiri, bukan hasil perenungannya, tapi Rasul Muhammad SAW mendapatkan itu dari wahyu Allah SWT. Allah SWT berfirman, dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran Surat An-Najm 3.4 Quran Surat An-Najm 3.4 Quran Surat An-Najm 3.4